Setelah muncul isyarat pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan, Kompolnas sodorkan lima nama calon Kapolri. Dan selanjutnya keputusan melantik dan membatalkan sepenuhnya ada di tangan Presiden. Kompolnas telah menginventarisir lima nama calon Kapolri. Hal ini dilakukan berdasarkan informasi pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan yang disampaikan Safi Marif setelah mendapat arahan langsung dari Presiden Jokowi Dodo Selasa. Presiden juga sudah mengisyaratkan hal tersebut. Nah tentu kami sendiri tidak mau terburu-buru begitu. Pada saat ini kami hanya melakukan inventarisir saja nama-nama calon Kapolri yang nanti apabila diminta oleh Presiden kita serahkan. Kelima nama tersebut adalah Waka Polri Komjen Badrodin Haiti, Kabar Eskrim Komjen Budiwaseso, Irwasum Komjen Dwi Praitno, Kabah Harkam Komjen Putut Bayuseno, dan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar. Kelima nama ini masih dalam tahap inventarisir sehingga belum final. Sementara itu menurut peneliti hukum dan kebijakan Bivitri Susanti, pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan oleh Presiden seharusnya tidak menjadi masalah. Sebenarnya tidak menjadi masalah. Karena saya kira dasarnya kita harus lihat dua. Yang pertama adalah bahwa keputusan untuk melantik Kapolri itu atau menunjuk Kapolri itu adalah konstitusional power Presiden. Jadi tambahan adanya persetujuan DPR itu baru lahir di level undang-undang. Pengajuan calon Kapolri harus memenuhi sejumlah kriteria, diantaranya kepangkatan, jabatan, usia, dan senioritas atau pengalaman. Dari kelima calon hanya Komjen Budiwaseso yang belum pernah menjabat Kapolda di daerah tipe A. Untuk memilih Kapolri baru, Presiden tidak perlu menunggu proses pra-peradilan Komjen Budi Genawan selesai. Pemilihan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Tidak ada tenggat waktu bagi Presiden untuk melantik Kapolri baru. Dinar Manggiasi, Triosa Putra, melaporkan untuk NET.